3, 2, 1 like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian gak ketinggalan ilmu seputar gelinci tentunya dari channel edukasi kami ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anika Snadi di sharing seputar ternak gelinci untuk peternak dan penghubi gelinci khususnya untuk pemula disini di pertemuan kali ini video kali ini saya mau membahas masalah cara atau masalah gelinci yang susah kawin jadi gelinci yang susah kawin itu ternyata memang banyak menjadi kendala bagi para pemula karena memang apa sih memang dalam peternak gelinci itu yang kita harapkan dalam branding gelinci peternak gelinci kita harapkan kan memang menghasilkan atau beranak binak bahkan rajin beranak binak survive sampai besar sampai kita panen dan akhirnya menghasilkan disitulah kunci dari sukses peternak gelinci jadi selain cara peternak gelinci yang baik dan benar mengatasi gelinci bagaimana cara mengatasi gelinci sakit atau apa saja penyakit gelinci yang mau saya bahas disini cara mengawinkan gelinci atau masalah gelinci yang susah kawin jadi saya mau fokus membahas masalah gelinci yang susah kawin terutama untuk para pemula-pemula karena ini memang juga masalah yang sama pada saya waktu saya di awal-awal ternak gelinci di awal-awal saya ternak gelinci juga ini menjadikan kendala buat saya salah satu kendala dan memang termasuk kendala yang memang benar-benar harus diperhatikan tarulah kita pandai sepandai-pandainya kita merawat gelinci gitu toh kalau toh akhirnya tidak bisa breeding atau tidak bisa beranak-pinak tidak bisa mengawinkan kita juga akhirnya akan rugi kan jadi saya mau fokus bahas ini jadi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan gelinci itu susah ada beberapa faktor yang menyebabkan gelinci susah kawin jadi faktor pertama ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi ada tujuh kasus ini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya pribadi di kandang jadi disini saya menyampaikan atau pengalaman saya breeding saya di kandang saya sesuai masalah yang saya alami jadi saya hanya bisa menyampaikan sesuai apa yang saya alami kalau teman-teman di kandang yang lain mungkin punya tips atau triks yang lain mungkin bisa dilengkapi atau mungkin bisa disampaikan itu di komentar nantinya ya jadi satu faktor pertama yang menyebabkan gelinci susah kawin adalah stres faktor kedua adalah pindah tempat atau ganti kandang faktor ketiga adalah sakit sakit bisa karena flu oksis skavies atau penyakit-penyakit yang lain mungkin sakit mata atau apa bisa juga terus yang keempat adalah pakan jadi kualitas pakan berpengaruh untuk kesuburan gitu kalau pakannya hanya sekedar kenyang tapi tidak mensupport untuk reproduksi atau kesuburannya ya otomatis gelinci lebih susah kawin atau volume kelinci kawin dalam satu tahun itu lebih rendah dibanding pakan yang berkualitas yang kelima karena ganti pakan bisa jadi karena ganti pakan gitu loh terus yang keenam bisa karena telat kawin jadi kadang ada beberapa kelinci yang setelah punya anak tidak segera dikawinkan itu akhirnya dia mau kok kawin gak tahu kenapa ya ini yang saya tahu saya gak tahu kenapa yang saya tahu gak tahu kenapa bingung kan jadi yang saya tahu kalau kelinci terlalu sering atau terlalu lama telat kawin kawin nunggu anaknya sapi itu ada beberapa kelinci yang memang dia justru malah gak mau kawin mau kok kawin gitu terus yang ketujuh bisa jadi karena kegemukan atau kekurusan gitu terlalu gemuk yang berlebih karena memang lemak yang banyak menyebabkan dia malas kawin atau memang bubunnya tidak masuk bubun minimal standar kesehatan jadi otomatis karena kondisinya dia tidak fit bubunnya juga tidak oke dia lebih malas kawin jadi itu jadi beberapa ada tujuh menurut menurut pengalaman di kandang saya ala-ala saya itu ada tujuh yaitu seterah pindah tempat atau ganti kandang sakit pakan atau bisa jadi ganti jantan tadi yang nomor lima saya salah ya bukan ganti pakan ya tapi ganti pejantan gitu kadang ada yang sukanya sama jantan A ternyata diganti jantan dia gak mau gitu atau mungkin yang jantan andalan atau kesukaan dia itu dijual atau mungkin mati atau apa gak bisa kawin diganti dengan jantan yang lain dia akhirnya gak mau kawin atau bisa karena telat kawin atau kegemukan atau terlalu kurus nah untuk beberapa faktor menyebab kelinci susah kawin kalau untuk sekedar stres kita bisa suntik dengan lebih komplek atau yang alami kita bisa umbar kita kasih daun kepaya kasih daun atas atau mana apa yang membuat kondisinya lebih fit ya karena mungkin kalau stres mungkin lebih pasnya ke daun kepaya kalau pengalaman saya selama ini daun kepaya sama di umbar kalau gak dikasih daun kepaya di umbar itu stres jadi kalau mengawinkan kelinci kondisinya dia tidak stres terus yang kedua tadi ganti kandang ganti kandang atau pindah tempat jadi kalau kelinci beberapa kelinci yang pindah tempat itu dia mokok untuk kawin dulu karena dia perlu adaptasi tempat dulu jadi jangan dipaksa ya jadi biarkan dia nyaman dulu semakin sering dipaksa justru nemah semakin susah dia nanti kawinnya terus kelinci sakit sakit bisa karena flu mata pelekan atau mungkin sorhok atau mungkin mencret jadi tolong diperhatikan kadang kelinci yang gak mau kawin karena sebenarnya dia sakit gitu loh jadi sembuhkan dia dulu supaya dia mau meskipun ada beberapa kelinci dengan kondisi sakit dia masih mau birahi masih mau kawin yang keempat tadi pakan pakan yang dimasuk disini adalah nutrisinya kurang gitu loh mungkin sekedar dia kenyang tapi kebutuhan untuk support kesuburan atau segala macam untuk hormonnya tidak bagus akhirnya dia susah kawin yang kelima tadi ganti jantan atau karena dia tidak suka dengan jantannya gitu yang keenam telat kawin karena normalnya kelinci kalau di kandang saya kelinci habis beranak tenggang satu hari atau dua hari saya kawinkan jadi gak jadi sudah coba saya kawinkan mengikuti siklus alaminya dia nanti setelah satu minggu saya kawinkan lagi cek kawinkan ulang kalau memang dia masih merasa bunting masih merasa bunting ya otomatis dia gak mau satu minggunya lagi saya coba lagi jadi saya bisa nih setelah kawin satu minggu pertama berikutnya satu minggu kedua berikutnya saya kawinkan lagi kalau masih gak mau berarti dia masih merasa bunting saya tunggu sampai minggu keempat minggu keempat kalau setelah saya palpasi saya rabat saya cek kehamilannya memang ternyata dia negatif setelah 30 hari baru saya kawinkan lagi biasanya mau gitu yang ketujuh karena kegemukan ini untuk para-para pecinta kelinci yang terlalu ngelos pakan atau yang terlalu mencintai bodi semplohai itu ada kekurangan karena kelinci saat gemuk itu seandainya pun terjadi perkawinan biasanya pembuahannya lebih sulit dibanding kelinci yang bobot standar kalau aku kalau saya lebih suka ke kelinci bobot untuk New Zealand di bobot New Zealand sama rek itu bobot di angka 3 kilo 3 koma pokoknya tidak nyampe ke 4 kilo lah atau tidak ke 3 setengah ke atas itu saya lebih suka kalau 3 setengah ke bawah 3 kilo sampai 3 setengah saya masih suka karena biasanya berdasarkan pengalaman itu bidahannya lebih gampang dan perlu diperhatikan juga untuk mengawinkan kelinci itu perlu cek apakah dia bidahi apa tidak kadang ada samar beberapa kelinci yang terlihat bidahi atau sedikit bidahi dengan tanda agak merah justru dia malah sudah bunting jadi kadang kita samar di sana bahkan saya sendiri pun kadang masih samar karena coba tak raba tidak terasa tak wal pasti tidak terasa tapi ternyata memang sebenarnya sudah kawin solusinya tunggu sampai 30 hari setelah perkawinan pertama baru kita kawinkan lagi oke itu beberapa masalah atau kendala kelinci susah kawin berdasarkan pengalaman saya di kandang ya kalau memang ada salah atau ada salah dari saya atau memang dari teman-teman tidak setuju mungkin bisa bisa disampaikan disampaikan nanti biar saya berbagi atau biar saya revisi kalau memang perlu jadi informasi atau tips dari saya untuk seputar kelinci yang susah kawin yaitu tadi hindari stres kalau ganti kandang tunggu dia stresnya hilang kalau sakit sembuhkan dulu kalau memang pakannya kurang bagus tingkatkan kualitasnya kalau memang ganti jantan dia tidak mau jangan ganti jantan kalau memang telat kawin usahkan di berikutnya jangan sampai telat-telatan jadi kalau kelinci sudah telat kawin saya biasanya mainnya kawin sodor yang alam itu kawin sodor kalau memang tidak kawin sodor baru saya pakai hormon supaya dia mau birahi birahi pun kadang juga dia masih enggan itu pun tetap tidak kawin sodor cuman kalau dia sudah birahi kan nyodornya lebih mudah gitu terus kalau kegemukan ya agak didietkan sedikit dikurangi supaya perkawinannya atau proses berizinnya lebih lancar itu tips dari saya supaya kita atau para peternak peternak kelinci tidak gagal dalam peternak oke sampai disini saja informasi dari saya apabila ada salah-salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kubing pajang bye-bye